Intro Jadi kawan-kawan sekalian ya Kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia Ini lebih bahagia lagi ya Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan Akhirnya mudah-mudahan para menteri itu datang betul Nah ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu Balik dia Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum Atau breakthrough, legal breakthrough Atau constitutional breakthrough Kita minta MK kembali ke hitonya Sebagai the guardian of the constitution Sebagai pengawal penjaga konstitusi Iya ternyata kawan-kawan ya Seorang Repli Harun Profesor Doktor Yaitu ahli tata negara ya Ternyata selain gak punya KTA Sebagai kuasa hukum Paslon nomor 1 dan 03 Ternyata tidak punya integritas Mengapa? Begini kawan-kawan Masih saja hari ini Mereka berteriak soal Lolosnya Cawapres nomor urut 02 Yaitu Gibran Raka Booming Raka Yang mereka katakan Semestinya Tidak Bisa menjadi Cawapres 02 Kamerai Indonesia tahu Sebetulnya tim Pemenangan Paslon 01 Bay 03 Ini kan sudah ada Sebelum proses MK Yang meloloskan Gibran Raka Booming Raka Untuk Bisa menjadi Cawapres 0 Bisa Bisa mendaftar jadi Jadi peserta Capres ataupun Cawapres Pemilu tahun 2028 Apa yang dilakukan oleh MK Sama seperti yang dilakukan Terhadap seorang Ibu Megawati tahun 2024 Yang kepingin menjadi Cawapres Sehingga MK merubah Persaratan Yaitu Menjadi Capres atau Cawapres Setara dengan Sarjana Menjadi Diturunkan Menjadi Sara Dengan SMA Jadi Salahnya dimana Dan kalau itu Dianggap salah Kenapa hasil Pemilu yang Didegradasi Kenapa hasil Prolensuara 02 Yang Harus dinolkan Bukankah ini Tindakan Apa Tindakan yang Mereka Bilang itu Cengeng Ya Seharusnya Kalau mereka Berkeberatan itu Jauh-jauh hari Sebelum Pendaftaran ke KPU Mereka sudah protes Jangan Setelah Kalah Baru teriak Gibran Tidak layak Dan Tidak memenuhi Sarat menjadi Cawapres Ingat loh Perolehan suara 58% itu Untuk Pasun 02 Itu Bukan Perolehan Suara Gibran Red Indonesia Memilih Pasangan Prabowo Gibran Bukan Hanya Memilih Gibran Jadi Anda Selaku Profesor Doktor Ahli Tata Negara Lagi Kalau Anda Seseorang Yang punya Integritas Tentu Anda Tidak akan Berbicara Seperti ini Kami Raya Indonesia Tahu Anda Sudah Tidak Punya Kemampuan Lagi Untuk Memenangkan Pasangan Calon Anda Kecuali Anda Hanya Ingin Ya Meraih Simpati Rakyat Dan Membeli Suara Rakyat Untuk Berteriak Agar Sependapat Dengan Teriakan Kalian Kalau Pemilu 2024 Ini Curang Itu Yang Kalian Mau Ya Satu Lagi Mengenai Bansos Dimana Salahnya Bansos Bukankah Jauh Hari Sebelum Pak Jokowi Jadi Presiden Bansos Itu Sudah Ada Bukankah Proses Penyaluran Bansos Itu Disetujui Oleh DPR Dan Bukankah DPR Juga Menikmati Persen Persen Dari Bansos Ya Jadi Sekali Lagi Anda Selaku Ahli Hukum Jangan Manipulasi Hukum Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Ya Tahun Politik Di Indonesia Ini Bukan Hanya Tahun 2024 Tahun Tahun Yang Akan Datang Juga Masih Ada Kontestasi Politik Jadi Jangan Anda Bunuh Karakter Anda Sendiri Dengan Tindakan Tindakan Anda Yang Sangat Menyakiti Hati Rakyat Ya 58% Rakyat Indonesia Yang memilih Pak Prabowo Subianto Beserta Gibran Raka Buming Raka Itu Bukan karena Bansos Ya Karena Kerelaan hati Mereka Sesuai Dengan Apa yang Saya katakan Di video saya Yang lalu Jauh hari Sebelum Pemilih Ya KPU Hanya Meloloskan Satu Pasangan Capres Dan Cawapres Yang Mempunyai Integritas Pernah Saya Sebut Yang Lainnya Itu Hanya Abal Abal Jadi Kalau Sudah Kalah Ya Sudah Di Pemilih Yang Datang Silahkan Berkonsertasi Kembali Jangan Anda Memfitnah Kesana Kemari Ya Pak Jokowi Itu Dicintai Rakyat Dan kami Rakyat Indonesia Menyaksikan Betapa Gejinya Pitnahan Pitnahan Kelompok Anda Terhadap Pak Jokowi Dan kami Rakyat Indonesia Masih punya Mata dan Hati Ya Untuk Menilai Anda Di Kontestasi Yang Akan Datang Dan Pesan Buat Pak Jokowi Tenang Aja Pak Jokowi Kami Rakyat Masih punya Ikatan Untuk Menandai Manama Elit-elit Politik Yang Selalu Menciptakan Kegaduhan Dan Menebarkan Pitnah Terima Kasih Halo Bang Rafli Harun Bang Rafli Harun Sepertinya Anda Tidak Menggunakan Data Yang Valid Kalau Menyebut Bahwa Prabowo Kurang Dari 50% Perolehan Akumulasi Seluruh Indonesia Aja Aduh Parah Bang Rafi Di Sumatera Selatan Ini Prabowo Gibran Rata-rata 65% Ke atas Ya Di setiap TPS Di TPS Daerah Saya Sendiri Prabowo Gibran Tidak Kurang Dari 65% Per TPS Tidak Kurang Dari 65% Per TPS Di seluruh TPS TPS Daerah Khususnya Di Oku Timur Di Sumatera Selatan Umumnya Prabowo Ini Tidak Kurang Dari 65% Iya Per TPS Coba Bayangkan Dari Situ Saja Sudah Genah Kalau Prabowo Itu Adalah Pilihan Masyarakat Pilihan Rakyat Karena Saya Sendiri Sekarang Ini Berada Dalah Paling Dalam Sumatera Selatan Jauh Dari Palembang Disini Saja Prabowo Gibran Saya Akumulasi Dalam Satu TPS Lebih Dari 65% Di Posok Seperti Saya Sekarang Ini Dan Itu Rata-rata Disuruh Indonesia Seperti itu Kalimantan Prabowo Gibran Unggul Sumatera Apalagi Di Jawa Kandang Benteng Saja Diobrak Abrik Sama Prabowo Gibran Makassar Madura Bali Mutlak Prabowo Gibran Sulawesi Sulawesi Papua Prabowo Gibran Nah Coba Bayangkan Kalau Anda Mau Yakin Dengan Data Railcon Yang Anda Katakan Curang Itu Sejak Dari Quick Con Itu Sebenarnya Cerminan Railcon Iya Karena Quick Con Itu Justru Malah Data Yang Murni Di Quick Con Begitu Direkap Langsung Foto Cepret Kirimkan Data Itu Itu Justru Malah Tidak Ada Kecualangan Di Quick Con Data Yang Murni Karena Apa Karena Prabowo Gibran Disitu Sudah Lebih 60% Per TPS Itu Jadi Railcon Dengan Quick Con Sebenarnya Tidak Berubah Kalau Geser Pun Cuma Sedikit Kebetulan Untuk Quick Con Sekarang Ini Memang Faktanya Memang Valid Seperti Itu Dan Itu Sesuai Dengan Perolehan Tiap TPS Sekarang Ini Di TPS Jara Saya Sedih Sudah Kenapa 65% Masyarakat Sumatera Selatan Ini Memilih Prabowo Gibran Kalau Anda Tidak Percaya Datang Setiap TPS Di Seluruh Tanah Air Khususnya Di Sumatera Selatan Silahkan Anda Datang Tanyakan Pertipas Siapa Yang Memiliki Suara Tertinggi Dan Itulah Prabowo Gibran Kalau Anda Mengatakan Suara 50% Kurang Itu Anda Hanya Mengada Sesuai Keinginan Anda Sendiri Salam Akalwaras Terima Terima